Pantauan terakhir ini terkait dengan kasus PT Duta Palma Group nih Nah, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pilihan Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita dua aset Surya Darmadi nih Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Yang didugo terseret dalam kasus PT Duta Palma Group Aduh apa tuh Kayak mana pantauannya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pilihan Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita aset milik Surya Darmadi Yaitu perusahaan PT Deli Muda Perkasa Di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Bersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Yang diduga terseret dalam kasus PT Duta Palma Group pada 25 Agustus 2022 Ditemui di Kejaksaan Tinggi Jambi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Penyitaan itu terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Surya Darmadi Dengan total 78 Triliun Rupiah Dua aset tersebut berupa satu bidang tanah dan satu bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor 8 dengan luas 1.002 hektare Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan Jika mengetahui aset yang berhubungan dengan PT Duta Palma Group Penyitaan dua lokasi, dua kali penyitaan Satu terhadap aset berupa kebun seluas 1.002 hektare Yang satunya lagi ada berupa bangunan dan kebun Termasuk juga pabrik Seluas kurang lebih 698.000 hektare Di mana tuh? Di Batang Hari, dua-duanya di Batang Hari Untuk aset secara keseluruhan apa cuma itu ada mungkin ada lagi mungkin? Kalau kita sudah menyita aset kurang lebih sekitar 35 aset sudah kita cita Seluruh Indonesia untuk kasus Juta Palma Sudah banyak banget, sudah lebih daripada 10 Triliun Malu ditunggung lagi semuanya Di Jambi? Di Jambi sementara itu Yang harapan kita, masyarakat termasuk penyakit yang di Jambi Melakukan aset tracing Kalau ada masyarakat yang mengetahui aset Duta Palma Group Dilaporkan kepada orang-orang yang sama Atau di kesehatan negatif itu Perusahaan PT Deli Muda Perkasa Diduga masih dalam naungan PT Duta Palma Group Yang terjerat dalam pusaran korupsi Langkah penyitaan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan Yang sudah berkekuatan hukum tetap Selain penyitaan, dilakukan pemasangan pelang tanda penyitaan dan tindakan pengamanan terhadap aset tersebut Penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi Iqbal Jek TV melaporkan Penyitaan dilakukan penyitaan dan tindak pidana 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 penyitaan dan Terima kasih.